Saya melihat begini, di suasana kita lagi prihatin dengan perang melawan COVID ini, memang sebaiknya kita bersinergi seluruh aspek, seluruh masyarakat, seluruh tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, berhuyupan, untuk kita bersama-sama perang melawan corona. Nah, salah satunya yaitu ada suasana tradisi di kota Pondiana apabila menjelang Idul Fitri, malam Idul Fitri, yaitu festival Meriam Karbit. Nah, tahun ini dengan alasan COVID juga, festival Meriam Karbit tidak kita laksanakan. Tentu alasannya pertama memang tidak mengumpulkan masyarakat, tidak ada kegiatan, tidak hanya festival Meriam, semua kegiatan kita, bahkan titik klubinasi pun kita nanti adakan. Nah, oleh sebab itu, karena kita sedang perang melawan COVID-19 ini, dan menerapkan physical distancing, saya juga berharap masyarakat untuk tidak memainkan Meriam Karbit pada malam lebaran ini. Terus kan timbul pertanyaan, Pak, kami mainnya kan terpisah sendiri, misalnya gitu, tidak melibatkan, tapi kan siapa yang bisa menjamin masyarakat berbondong-bondong, ingin juga menyaksikan secara langsung, bahkan ingin mencoba. Saya menimbul untuk sebaiknya kita ikut merasakan keprihatinan. Jadi, saya juga cukup bersedih kalau setiap malam lebaran, biasanya mendengar Meriam sampai subuh gitu, itu dari kecil di sini, ternyata Lebaran ini kita tidak mendengar Meriam itu, itu juga cukup bersedih. Tapi ya itulah kenyataannya, tidak hanya Meriam, bahkan Terawai pun saya tidak di masjid. Jadi, sehingga yang biasanya kita bersuka cita Ramadhan dan Idul Fitri, tahun ini kita ikut keprihatin. Nah, insya Allah kalau ini cepat selesai, dan masih ada tahun depan, kita nanti akan selenggalkan kembali di acara si Pak Meriam Karbit, tahun depan mungkin lebih meriah gitu kan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!